Intro Hari ini, hari terakhir Bell mengendarai sepedanya sebagai delivery makanan karena dia sudah mendapat SIM untuk menjadi supir taksi Setelah mendapat izin dan SIM, mobil yang Bell rancang sudah siap untuk dikemudikan Andrew Washburn dipanggil Andy, bekerja sebagai detektif dan sedang menyamar dalam tugasnya bersama Frank Tugas mereka menangkap sindikat perdagangan kartu prabayar Tapi karena mereka bukan orang Kuba, salah satu penjual itu protes Andy pun mendapat ide untuk berpura-pura menjadi orang Kuba Tapi dia salah menyebutkan kota di Kuba sehingga membuatnya ketahuan jika Andy dan Frank adalah polisi Frank tertembak dan penjahat itu berhasil kabur membawa barang dan uang Karena Frank tertembak, Andy mengusulkan diri untuk menyetir Namun, karena Andy gugup, dia menjadi seperti orang tidak bisa menyetir Bukannya melajukan mobil ke depan, mobil itu bergerak ke belakang menabrak burung milik detektif Manuel dan toko buah orang lain Andy pun diketawai oleh teman sekantornya dan dia mendapat teguran dari Lieutenant Martha Andy mendapat dua tuntutan dan kerugian 40 ribu dolar Wajahnya pun masuk ke dalam berita koran Andy polisi yang baik tapi buruk dalam mengemudi Martha pun mencabut izin SIM milik Andy dan memindah tugaskan Andy menjadi polisi lalu lintas Karena Andy mendengar jika terjadi perampokan Maka dia masuk ke dalam taksi milik Belle dan meminta Belle untuk mengantarnya ke bank manatan Perampok berhasil keluar dan masuk ke dalam mobil BMW merah Andy menunjukkan rencana miliknya dan meminta Belle untuk mengejar perampok itu Tentu saja Belle mengaktifkan mode balap pada taksinya untuk mengejar para perampok Ternyata para perampok itu adalah empat orang wanita Vanessa yang menyetir menyadari jika mereka dikejar oleh taksi Andy menyiapkan pistolnya tapi pistol itu terlempar ke belakang Dan dia tidak sengaja menembak kaca mobil Vanessa mengendarai mobilnya ke tempat pembuangan sampah Dan itu adalah jalan buntu Andy keluar dari taksi dan menembak mobil Vanessa Tapi tidak terjadi apapun pada mobil itu Vanessa berhasil kabur dan Belle melihat wajah para perampok itu Andy pun kehilangan jejak Vanessa Andy kembali dimarahi oleh Martha karena mengejar perampok penggunakan taksi Dan FBI datang ke kantor mereka Agent Mullins dan Martha ingin mengintrogasi Belle Tapi Belle hanya mengatakan jika dia ingin mobilnya kembali Mullins pun membebarkan semua kejahatan yang sudah dilakukan Belle Belle pernah dipenjara dan puluhan kali ditilang karena pelanggaran lalu lintas atau lalai dalam mengembudi sepeda Sehingga Mullins memutuskan untuk menahan mobil Belle selama dua minggu yang membuat Belle semakin kesal Belle pun tidak memberitahukan jika dia melihat wajah perampok Sedangkan Andy dikeluarkan dari misi karena keputusan Martha Jesse pacarnya Belle kecewa karena Belle mengingkari janjinya untuk makan malam bersama Padahal Jesse berniat untuk melamarnya dan mereka bertengkar Belle melampiaskan kesalannya kepada Andy Andy berjanji akan mengembalikan mobil Belle dengan syarat Belle harus membantunya Karena hanya Belle yang pernah melihat wajah perampok wanita yang layaknya seorang model Andy pun mencatat informasi itu Belle juga sangat mengerti tentang otomotif dan dia melihat Andy menembak ban mobil perampok itu Kemungkinan besar jika mereka akan pergi ke suatu tempat yang diketahui oleh Belle untuk mengganti ban mobil mereka Andy pun mempercayainya dan mengajak Belle untuk kesana menggunakan mobil milik ibunya Andy Andy tidak bisa mengendarai mobil itu bahkan untuk keluar dari parkirnya saja dia tidak bisa Sehingga diambil alih oleh Belle Sampailah mereka di suatu tempat yang menurut Belle akan didatangi para perampok itu Namun hingga malam tiba mereka tak kunjung datang Tapi mereka tidak menyerah Selama menunggu Andy mencoba untuk berbicara dengan Belle Belle mengatakan jika impiannya adalah menjadi pembalap di NASCAR Andy pun juga menceritakan tentang dirinya Dari diturunkan jabatan oleh mantan kekasihnya yaitu Lieutenant Martha Martha yang mendapat promosi sedangkan dirinya berada di bawah Martha Sehingga Andy merasakan tekanan gender dalam dirinya Tidak lama kemudian mobil Vanessa datang Tapi kehadiran mereka diketahui oleh kawanan Vanessa dan mereka pun disekap Vanessa dan kawannya menodongkan pistol ke arah Andy Andy pura-pura berbicara menantang Lalu dengan cepat dia mengambil pistol salah satu milik mereka Dan berhasil masuk ke dalam suatu ruangan Andy bertingkah konyol Dia membuka sebuah gas tabung yang dia pikir akan meledak untuk menakut-nakuti para perampok Namun Vanessa dan kawan-kawan sudah keluar dari tempat itu dan meninggalkan mereka berdua Ternyata gas itu adalah gas tabung untuk membuat orang tertawa Dan menyebabkan perubahan suara pada orang yang menghirup gas itu Mereka keluar dari bengkel dan tidak lama setelahnya mobil mereka meledak Belle mengajak Andy bertemu dengan Jesse Agar Andy bisa membantu menjelaskan kekacauan yang sudah dialami oleh Belle Tapi Jesse terlihat marah dan tidak mau mendengar alasan apapun Walaupun Andy menunjukkan lencana polisinya Malah Jesse meleburkan lencana itu dan tidak membiarkan Belle untuk masuk ke apartemen Karena Andy merasa bersalah Dia mengajak Belle agar sementara tinggal di apartemennya Tapi sebelum itu Andy memperkenalkan Belle kepada ibunya Setelah makan malam bersama Andy membawa Belle ke apartemennya yang ternyata bersebelahan dengan apartemen ibunya Besoknya Andy dan Belle ke kantor Martha memberitahu jika sekarang perampok itu sedang melakukan aksi mereka di First Financial Martha menyuruh Andy untuk diam menunggu dan tidak ikut campur Kata Belle, tidak ada polisi yang bisa menangkap perampok itu Karena mereka tidak tahu wujud Vanessa Sedangkan Belle bisa menangkapnya asal menggunakan taksi miliknya sendiri Andy mengajak Belle untuk mengambil mobil itu Dengan tipuan Andy, Belle bisa kembali mengendarai mobilnya Dengan perhitungan dan analisa Belle, Belle menunggu Vanessa di rute yang kemungkinan akan mereka lewati Tidak lama kemudian, mobil Vanessa terlihat oleh mata Belle yang sedang dikejar oleh polisi Dan Belle dengan cepat mengejar BMW merah itu Terjadilah balapan antara Belle dan Vanessa yang membuat kekacauan lalu lintas Tapi sayangnya, nasib bagus tidak berfiak pada Belle Lagi-lagi, mereka kehilangan Vanessa Vanessa dan kawan-kawan berhenti di sebuah gang Segera mengganti ban mobil, plat mobil dan merobek stiker mobil itu Sehingga mobil merah berganti menjadi mobil biru Wanita-wanita itu pun membuka pakaian mereka menjadi wanita seksi dan mereka memakai wig Jadi setelah polisi memberhentikan mereka setelah melihat CCTV Vanessa bertindak menjadi wanita lemah dan genit Polisi memeriksa bagasi mobil dan melihat sebuah koper Tapi hanya berisi pakaian dalam wanita Polisi itu memberikan keterangan Jika pengemudi mobil yang mereka curigai Hanya wanita-wanita seksi yang bahkan kesulitan membuka bagasi mobil Andy pun menceritakan jika para perampok itu adalah sekumpulan wanita yang ahli dalam mengemudi Malin sedang Martha marah karena Andy tidak memberikan informasi itu Padahal Andy berniat mengatakannya tadi pagi Tapi Martha malah menyuruhnya untuk diam Martha pun akhirnya mengatakan untuk memecat Andy sebagai polisi Dan meminta kembali lencana milik Andy Yang sudah berubah bentuk Belle mengajak Andy ke bengkelnya Dan meminta Andy untuk membuktikan dirinya dengan cara menangkap para perampok itu Belle juga menyemengati Andy untuk belajar menyetir Sebenarnya Andy bisa menyetir namun dia hanya gugup Belle menyalakan radio dan mengajaknya untuk bernyanyi Sambil mencoba untuk mengendarai mobil itu Akhirnya teknik itu pun berhasil Andy berhasil mengendarai mobil itu sambil bernyanyi Mereka berdua kembali ke rumah ibu Andy Ternyata di sana Jesse sedang menunggu Belle Jesse menelpon Belle Tapi HP milik Belle tertinggal Dan ibu Andy menerima telpon itu Serta menceritakan semua kejadian yang sudah dialami Belle Mereka pun berbincang Membahas tentang perampokan bank Bagaimana bisa mobil perampok itu bisa tiba-tiba hilang Sedangkan tidak ada tempat untuk parkir Dan mereka pun tersadar akan sesuatu Mereka merampok bank di pagi hari Lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tong sampah Ketika semua polisi fokus untuk mengejar mobil Vanessa Supir truk sampah yang mengambil uang tersebut Lalu akan memberikannya kepada Vanessa Jadi, walaupun polisi berhasil menangkap Vanessa Mereka tidak akan menemukan uang apapun di dalam mobil tersebut Andy dan Belle segera bergerak untuk mencari supir truk sampah itu Andy mencoba membobol ruang kantor pelayanan kebersihan itu Setelah berhasil, tiba-tiba alarm berbunyi Seorang lelaki tua keluar dari luangannya Andy dan Belle berbohong jika mereka adalah polisi yang datang Karena mendengar suara alarm dan mengetahui jika terjadi pembobolan Lelaki tua itu pun percaya dan membiarkan mereka untuk masuk Mereka berhasil mengecek data karyawan dan mendapatkan alamat Orang yang bertugas pada waktu itu yang bernama Anthony Namun, ketika sampai di rumah Anthony, mereka tidak menemukan siapapun Ternyata, Anthony dan istrinya sudah disekap oleh komplotan Vanessa Karena Anthony menolak untuk melakukan pekerjaan itu lagi Sehingga mereka menjadikan istri Anthony sebagai tawanan Vanessa dan kawan-kawan sudah siap untuk melakukan perampokan terakhir di kota itu Belle menemukan jadwal kerja Anthony dan mereka tahu hari ini jika Vanessa akan merampok lagi Andy pun memberitahu info itu kepada Martha Bagaimana cara perampok itu bekerja Dengan meletakkan uang itu ke dalam truk sampah dan mereka akan merampok hari ini juga Martha mencoba percaya dan mencatat rute yang dimaksud Belle dan Andy sudah di tempat perampokan Mereka melihat uang itu diletakkan di dalam tong sampah Tidak lama kemudian, Martha dan pasukannya datang mengepung mobil Vanessa Vanessa meminta kawannya untuk menyandra satu orang Tapi Martha bersedia menukarkan dirinya sebagai sandra agar anak remaja itu dibebaskan Belle meminta bantuan Mario dan teman-temannya untuk melacak mobil yang dikendarai Vanessa Anthony pun datang dan Andy menghampirinya Kawanan Vanessa berpikir jika Anthony yang membawa uang Ketika pintu dibuka, dia melihat Belle dan Andy Lelaki itu berhasil diikat oleh Andy dan istri Anthony berhasil diselamatkan Lalu Belle menemukan uang yang disemunyikan di pintu mobil Dan Mario juga berhasil mengikuti Vanessa Belle meminta Mario untuk memberikan teleponnya kepada Vanessa Belle bernegosiasi untuk menukar Martha dengan uang yang sudah dia temukan Vanessa pun setuju Vanessa meminta Belle untuk mengikuti rutanya Andy melihat peta daerah itu dan menemukan sesuatu Terbesit sebuah rencana, tapi dia meminta Belle untuk mengulur waktu Belle bagian memberikan uang itu kepada Vanessa Sengaja menahannya sesuai dengan permintaan Andy Ketika melihat kumpulan kon, dalam hitungan ketiga Belle melepas tas berisi uang dan Martha berhasil masuk ke dalam mobil Lalu Belle mengerem mobilnya sesuai perintah Andy Sedangkan mobil Vanessa terus melaju melewati jembatan layang yang belum selesai dibangun itu Vanessa dan kawan-kawannya pun akhirnya terjebak Beberapa waktu kemudian, Andy tetap menjadi detektif dan dia semakin dekat dengan Martha Sedangkan Belle berhasil mewujudkan cita-citanya sebagai pembalap di naskar yang disponsori oleh Bank New York Dan Jesse melamar Belle melalui pengumuman di layar besar Terima kasih telah menonton!